Pusat tes dan evaluasi bawah laut Atlantik Angkatan Laut Amerika Serikat berada di sekitar Segitiga Bermuda. Suatu hal yang menarik untuk dicatat di sini adalah, Vincent Gadis menulis tentang Segitiga Bermuda pada tahun 1964 dan pangkalan militer Autek mulai beroperasi pada tahun 1966. Ada kemungkinan bahwa pusat tersebut juga digunakan untuk menyelidiki kegiatan-kegiatan di Segitiga Bermuda. Fasilitas ini dimasukkan ke dalam tindakan untuk menguji berbagai balistik dan melakukan penelitian di bawah air. Pusat penelitian mungkin menjalankan laporan untuk mengidentifikasi kasus yang dilaporkan di Segitiga Bermuda. Angkatan Laut AS belum mengetahui atau mengomentari paraan mereka dalam hal ini. Tetapi hal itu adalah suatu kemungkinan dan fasilitas ini berisi tiga rentang uji utama dan semuanya diselesaikan berdasarkan tonggak sejarah.